Penurunannya mungkin sekitar 90% Inilah yang dialami Yoshiko Santoso, fotografer pernikahan di Atlanta, Georgia Aturan pembatasan berkumpul maksimal 10 orang di awal pandemi memang harus membuat bisnis fotografinya terpukul Namun ketika aturan tinggal di rumah diperlonggar Yoshiko mulai menangani kembali pemotretan pernikahan dari kliennya yang sempat tertunda Ia pun berusaha memproteksi diri selama melakukan pemotretan Sayangnya, ini tak dilakukan para tamu yang biasanya berjumlah 100 orang lebih Dan ya bener aja gitu loh Pas sampai di wedding itu, tamu-tamunya itu nggak ada yang pakai masker Paling cuma 1-2 orang pakai masker Jadi itu amat sangat mengagetkan buat aku Dan mereka tidak ada social distancing sama sekali Suatu saat setelah menangani 4 pemotretan berturut-turut dalam satu akhir pekan Seminggu kemudian Yoshiko merasakan gejala COVID seperti batuk-batuk Setelah melakukan tes, ternyata hasilnya positif Walau tak sampai dirawat, namun tanpa disadari Yoshiko menularkan virus ini ke ibunya Yang kemudian harus menjalani perawatan di rumah sakit Kini Yoshiko menerapkan protokol kesehatan lebih ketat Terutama setelah selesai melakukan pekerjaannya Yaitu mengurangi kontak langsung dengan ibunya selama 14 hari Pengalaman berbeda dialami Maria Tipaham Fotografer keluarga di San Francisco Bay Area, California Jadi tahun ini, meskipun dalam masa pandemi Alhamdulillah, saya masih bisa menjalankan beberapa family photoshoot untuk mereka Mariati kebanyakan hanya melayani klien rutin Dan pengambilan foto pun dilakukan di luar ruang Sehingga mudah baginya untuk menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya Sebenarnya, kekhawatiran itu datang dari dua belah pihak ya Consen nggak cuma dari pihak lain, tapi juga dari pihak saya sendiri Karena saya memiliki keluarga juga Secara fisik, pekerjaan ini menjadi lebih berat Karena harus memakai lensa panjang untuk menjaga jarak dan memakai masker Sehingga Mariati pun harus selalu menjaga kesehatan agar tetap prima Dan membatasi hanya menangani satu klien setiap akhir pekan Pada masa pandemi ini, saya meliput beberapa ulang tahun anak-anak yang dilakukan secara drive-thru Dan ada beberapa spot untuk para tamu yang datang di dalam mobil Dan mereka hanya bisa memberikan ucapan dan kado dari dalam mobil ya Ada spot tertentu yang sudah kita tentukan Di situ saya akan bisa mengabadikan foto mereka Tetap masih di dalam mobil Walau bisnis masih dapat berjalan Baik Yoshiko dan Mariati berharap kondisi akan membaik di tahun 2021 Aku sih gak takut karena wedding ini tuh never ending gitu loh Pasti ada terus Karena kita itu bisa menghasilkan suatu karya seni Dengan bertemu muka secara langsung dengan model kita atau dengan klien kita Kita tidak bisa melakukannya melalui online ya Karena bagaimanapun chemistry yang ada pada saat kita memotret itu Masih harus diciptakan dengan bertemu muka langsung Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA Sampai halo Sampai halo Sampai halo Sampai halo Terima kasih.